Setelah pelaksanaan buka puasa bersama, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Indra Giri Hilir menyalurkan sejumlah santunan di venue Pursal Tembilahan pada Senin 4 Juni 2018. Santunan tersebut diberikan kepada beberapa pihak seperti anak yatim piatu dan keluarga pengurus Gerakan Pramuka Inhil yang telah wafat. Selain itu, bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Inhil, Kuartir Cabang Kabupaten Indra Giri Hilir juga menyerahkan 150 paket Ramadan. Haji Muhammad Wardan, selaku mantan ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Inhil yang turut hadir kala itu menyebut, penyaluran santunan yang dirangkai dengan kegiatan buka puasa bersama merupakan sebuah kegiatan yang positif. Ia meminta kepada seluruh pengurus Gerakan Pramuka untuk senantiasa mendoakan para pendahulu yang telah wafat agar diterima di sisi Allah SWT. Lebih lanjut ia berpesan, agar Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil dapat meningkatkan aktivitas keperambukaan di masa mendatang. Gerakan Pramuka Kabupaten Indra Giri Hilir, periode berapa tahun yang lalu. Dan tentunya dengan kegiatan buka bersama yang dilaksanakan pada sore hari ini, di hari yang ke-19 ya, bulan Ramadan, 14.39. sekaligus melaksanakan kegiatan santunan kepada anak yatim. Saya pikir ini merupakan satu kegiatan yang positif, kegiatan yang sangat baik sekali, dilaksanakan bagi Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil Hilir. Berbagi dengan anak-anak yatim, anak yatim biatu yang hari ini tentunya, dengan mendapatkan bingkisan, juga bingkisan bagi para almarhum ya, kakak-kakak kita yang telah mendahului, yang tentunya sekaligus kita mendoakan. Semoga beliau diberikan tempat yang baik ya, di sisi Allah SWT, sesuai dengan almat ibadah. Hadir dalam penyaluran santunan, para pengurus kuartir cabang gerakan Pramuka Inhil, para alumni, pembina, dan anak didik kuartir ranting gerakan Pramuka Tembilahan dan Tembilahan Hulu, serta beberapa orang mantan ketua kuartir cabang gerakan Pramuka Inhil. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!